Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan lanjutkan proyek yang telah kita buat kemarin seperti ini ya ini akan kita ubah tampilannya caranya adalah memberikan dia style di CSS pertama kita beri teman-teman yang belum buat ini ada di dalam folder CSS ada style.css kita select body kita beri fontnya 15px di titik 5 ariel 5p3 sans serif untuk paddingnya kita beri padding 0 kemudian background color dan kalau kita save nanti fontnya sudah sesuai yang kita inginkan dia 15px size-nya dan family-nya ariel kalau browsernya tidak punya nanti dia akan memilih lv3 atau ssd paddingnya kita berikan 0 marginnya 0 jadi tidak karena karena defaultnya disini ada padding dan margin di body ini ada sedikit jarak kita buat seperti ini kalau kita cek oke sudah seperti ini ya di ground colornya dan tidak ada margin dan padding kemudian kita select kelas container jadi ini tadi kita nge-like sebuah body ini kemudian kita akan select sebuah container disini kelas container jadi setiap container kita select container ya container karena dia class maka kita pakai kita beri panjangnya hanya 80% dari parentnya kemudian marginnya kita buat auto biar di tengah kemudian overflownya hidden kalau ini kita save dia 80% dan ada di tengah karena kita beri margin onnya auto kemudian disini biar kita biar rapih kita berikan komentar header seperti ini kita copy seperti ini di dalamnya kita select id header header backgroundnya 35 42 ini kemudian untuk warna font kita beri warna putih kita beri padding top sebesar 30 pixel kemudian kita beri minimal heightnya 70 pixel untuk barter bottom kita beri warna dia piru yang 8A dia 3 pixel dan dia solid ini nasi tapi anak beli belum beli pak di pula itu header jadi kalau kita save kita cek dulu seperti ini kita lihat headernya bagian header kita ada yang ini nah ini dia akan tidak terselek karena header bukan id kita hapus save lagi seperti ini karena header itu tick bukan id kita 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 buat non kemudian text transformnya kita buat package ini kita mengincar anchor di dalam header kita save sudah menjadi poti kemudian kita buat header menandakan 1 jam kita load tab display padding 20px atas kanan bawah kiri kemudian ini untuk yang li untuk branding kemudian header kita kita beri float right ini ini bisa load ini bisa ini nggak perlu karena kita shift seperti ini di kanan kita kita rapi ini 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 salah satu ini 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 di mana ini di mana kita 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 buat header kelas di dalamnya ada highlight kita juga buat header kelas area 3 c 8 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 9 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 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 9 10 orang A dan kita berikan efek hover sudah selektor diwarna saat diwar kita save disini akan diwar tokidar sudah selesai ini kita akan buat CSS untuk show test seperti ini kita pake event kita pake disini pertama kita untuk header sudah selesai sekarang kita akan berikan CSS style di showcase karena di ID maka kita kira-kira showcase kita berikan minimal height 400 pixel kemudian backgroundnya kita pake URL di dalamnya kita ke image nah disini kita panggil show case teman-teman yang belum punya ini ada di folder ini kita masukkan laptop email show case dan logo brush logo terima kasih karena kenal-kenal ada ke tarik ini ada 3 kemudian kita jadikan teks adipan sebentar warnanya pot kalau kita save nah sudah seperti ini ini kita atur lagi jadi show case 1 margin topnya 100px 100px dan margin bottomnya kalau di save kalau di save sudah seteng kemudian kita show case lagi show case oke kita berikan font size kemudian selesai untuk show case kita akan atur untuk newsletter newsletter untuk newsletter kita pakai semuanya newsletter newsletter kita berikan 15px pol目 color nya putih brown nya yang 352 ya kita sih udah newsletter lagi A1 kita buat dia float left kemudian untuk formnya formnya kita buat float right kemudian kita kasih selamat contohnya selamat mix setelah kita save sudah seperti ini kemudian kita edit input dan buttonnya ini just letter input kemudian atributnya kita panggil email ya nah ini input type email ini sesuai dimana ada di index.tbl jadi kalau kita cek di newsletter ini ada tipenya ya form input kita akan berikan padding 4px hit 25px dan width width widthnya 250px kemudian kita insert kelas button kita beri dia heightnya 38px kemudian backgroundnya barternya 0px padding level sama rig padding level 20px padding juga 2px kemudian colornya warna putih yang kita save wah sudah seperti ini ya sudah bagus kita menutupnya sementar kemudian kita akan untuk bagian box box kita panggil ID box margin box nya 20px kemudian box di dalamnya ada kelas box kita berikan dia float live semua dan teks alihkan kita buat sampel wait me 30% kemudian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.